Hai LCers, welcome back to our channel, Kampung Inggris LC in Titu, teaching tutorial program with me, Miss Ervi. Hayo, siapa di antara kalian yang masih bingung tentang perbedaan dari kalimat ini? Where are you come from? Where are you from? Atau where do you come from? Mana sih yang bener di antara ketiga kalimat ini? Siapa yang masih bingung? Nah, kalau kalian merupakan orang yang masih bingung, video ini adalah video yang cocok banget buat kamu. Kenapa? Kita akan kupas tuntas hari ini ya. Oke, langsung aja ini dia videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar Bahasa Inggris hanya di LC. LC, make everyone speak. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai perbedaannya, kita belajar dulu yuk. Tentang apa sih itu yang dimaksud dengan nominal sentence dan apa yang dimaksud dengan variable sentence. Nah, yang pertama nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Ingat ya, tidak memiliki kata kerja. Sehingga menggunakan to be sebagai kata kerja bantunya. Contohnya to be itu adalah is, am, dan are untuk present. Sementara was, dan were, to be yang digunakan untuk keadaan pas. Nah, rumusnya untuk nominal sentence di kalimatannya adalah to be, subject, plus ana, adjective, noun, dan adverb. Seperti ini ya, contohnya nih. Are you from Indonesia? Kita menggunakan to be, are, kemudian subjectnya you. Siapa yang masih bingung kenapa kita menggunakan are? Dan kenapa kita tidak menggunakan yang lain? Nah, kalau kalian masih bingung, nih kalian juga bisa melihat videonya kita ya. Kita sudah menjelaskan mengenai perbedaan itu. Oke, ingat ya, kalimat nominal tidak menggunakan verb, tapi menggunakan to be. Contohnya adalah are you from Indonesia? Nah, ini adalah objeknya. Begitu ya. Oke, to be, subject, plus adjective, noun, ataupun adverb. Gitu ya, ini adalah objeknya. Kemudian, next kita lari ke kalimat verbal sentence. Apa yang dimaksud dengan verbal sentence? Verbal sentence adalah kalimat yang memiliki verb. Dari kata verbal, artinya kalimat itu memiliki verb. Kemudian untuk rumusnya, kita menggunakan do atau does, plus subject, plus verb, one, plus object. Ingat, verbal sentence kita menggunakan verb di sini. Dan karena menggunakan verb, maka kita harus menggunakan do ataupun does. Contohnya adalah do you come from Indonesia? Kita menggunakan verb come, verb one, kemudian diikuti dengan do. Kenapa kita menggunakan do? Karena subjectnya adalah you. Kalau kalian masih bingung juga, bisa lihat di video kita sebelumnya. Oke, do digunakan jika subjectnya adalah I, you, we, dan they. Sementara he, she, it kita menggunakan yang ini, yang does. Ingat ya, kalau verbal sentence artinya kita menggunakan verb di situ. Kalau verb, maka diikuti oleh do atau does untuk kalimat tanyanya. Kalau nominal sentence, maka kita menggunakan to be di kalimat itu. To be, plus subject, plus adjective, noun, ataupun adverb. Kayak gitu ya. Oke, langsung ya kita masuk ke ini. Perbedaan di antara ketiganya. Tadi kan kita sudah belajar mengenai nominal dan verbal sentence. Nominal sentence kalimat yang tidak memiliki verb. Makanya kita menggunakan to be. Kalau yang verbal sentence, kalimat itu harus memiliki verb. Ingat ya. Oke, langsung aja nih. Where are you come from? Kira-kira kalimat ini benar apa enggak? Salah. Ya, kalimat ini itu salah. Kenapa? Karena menggabungkan antara verbal dan nominal sentence. Ingat tadi aturannya. Kalau ada kata come di sini. Ada kata come di sini. Maka kita menggunakan do ataupun does. Kenapa? Karena come adalah verb one. Aturannya menggunakan do ataupun does. Tidak boleh menggunakan are. Karena are digunakan untuk yang kalimat nominal. Sementara di kalimat ini adalah kalimat verbal. Artinya kalimat yang memiliki verb. Oke, jadi bukan where are you come from? Tapi seharusnya kita menggunakan do. Ingat ya, aturannya ini. Oke. Where do you come from? Ada come yang merupakan indikasi dari kalimat verbal. Maka kita menggunakan aturan do. Do you come from? Kenapa kita menggunakan do? Bukan dah sekali lagi. Karena subjeknya adalah you. Kalau subjeknya you, maka kita menggunakan do. Tapi kalau subjeknya he, she, it. Maka kita menggunakan does. Gitu ya. Kemudian untuk kalimat yang kedua. Where are you from? Kira-kira ini verbal atau nominal? Yup. Kalimat ini adalah kalimat nominal. Dan ini benar. Kenapa di kalimat ini tidak ada fuck-nya? Makanya kita menggunakan to be. Where are you from? Where are you from? Seperti itu ya. Kalimat ini benar. Kemudian yang ketiga. Where do you come from? Verbal atau nominal? Ada indikasi verb satu di sini. Come. Berarti kalimat ini adalah verbal. Karena kalimat ini verbal, maka yang mengikuti harus Do you come from? Oke, harus ada do-nya. Oke, bukan R lah ya. Kalau R salah. Oke. Where do you come from? Ini benar dan merupakan kalimat verbal. Gitu ya. Nah, semoga kamu kita bermanfaat. Jangan lupa ya, biar makin banyak yang bisa bahasa Inggrisnya, share video ini ke semua kontak WA yang ada di HP kamu. Dan satu lagi nih yang harus diingat. Kalau mau belajar bahasa Inggris, hanya di Kampung Inggris LC. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.